Pemirsa dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai Asta Cita, kini kepolisian daerah Jambi berhasil mengamankan satu orang pegedar dan pengepul judi Toto Gelap. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait Asta Cita, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penjagaan dan pemberantasan korupsi, darkotika, judi dan penyeludupan. Pihak kepolisian daerah Jambi berhasil mengungkap kasus judi Toto Gelap. Wadir Eskrimung Polda Jambi AKBP Imam Rahman S. Ika pada Kamis 6 November 2024 bertempat di Kumpih Kabupaten Muaro Jambi. Menyampaikan, sebelum melaksanakan Asta Cita, Polda Jambi langsung bergerak menerapkan Asta Cita sesuai perintah dan petunjuk dari Kapolda Jambi melalui di Reskrimung Polda Jambi dengan melaksanakan penyelidikan terhadap maraknya perjudian konvensional terkait dengan Toto Gelap. Sesuai informasi dari masyarakat, Subtitiga di Reskrimung Polda Jambi telah berhasil mengamankan satu orang yang diduga melakukan praktek 303 KUHP atau Toto Gelap. Tersangka berinisial MM yang berperan sebagai pengedar sekaligus pengepul dari Toto Gelap. Penangkapan daripada perjudian di mana perjudian ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden melalui 100 hari kerja BIO terkait masalah Asta Cita. Kami dibuat dari Polda Jambi, sebelum pelaksanaan Asta Cita kita, kami langsung bergerak sesuai dengan perintah dan petunjuk daripada Bapak Kapolda, melalui Bapak Dikur Rakyat Menelunung, melaksanakan penyelidikan terhadap maraknya perjudian konvensional, yaitu terkait Toto Gelap. Kami dari Subdit 3 KUHP berhasil mengamankan satu orang, diduga telah melakukan praktek 303 Toto Gelap. Untuk inisial pelaku, yaitu MM, untuk pelaksanaan ini dimulai dari adanya laporan polisi dari masyarakat yang mengatas namanya masyarakat bernama BP. Ya, jadi inisialnya tidak perlu saya jelaskan, ya. Yang jelas, kami berhasil mengamankan satu orang untuk pengedar Toto Gelap. Di Sinalir, yang kami amankan adalah merupakan pengepul. Ya, merupakan pengepul, tapi masih mempunyai kaki tangan di bawahnya. Ya, ada beberapa pengedar, termasuk juga bandar yang di atasnya. Untuk kursus bandar masih dalam rangka penyelidikan. AKBP Imam Rahman juga menyampaikan, bahwa tersangka MM memiliki kaki tangannya dan mempunyai atasan atau bandarnya. Selanjutnya, pihak kepolisian akan mendalami kasus ini dengan melakukan penyidikan.